Pemirsa jika melintas jalur Pantura-Dringu, Kabupaten Prabolinggo, Jawa Timur saat menjelang berbuka puasa, tidak ada salahnya nih untuk mampir mencicipi kuliner ikan asap Pantura. Jadi selain sambalnya yang enak, kelezatan ikan laut segar di asap, ini gurunya memanjakan lidah. Kepuasa rugi kalau tidak menikmati kuliner ikan asap di jalur Pantura, yakni ikan asap khas warga pesisir Dusun Parsean, Desa Taman Sari, Kecamatan Dringu, Kabupaten Prabolinggo, Jawa Timur. Selain ikan yang segar, sambalnya juga dijamin cocok di lidah para pecinta kuliner. Hanya tinggal minta tingkat level kepedasan ke penjual. Harganya pun tidak membuat kantong jebol. Harga ikan asap di warung Bujuwariah ini yang berukuran kecil dibanderol cuma 10 ribu rupiah. Ikan asap ukuran sedang dijual 20 ribu rupiah dan ukuran besar cuma 25 sampai 30 ribu rupiah per porsinya. Berbagai macam ikan-ikan segar disiapkan, seperti ikan dorang, magla, motomiring, ikan pari, tongkol, dan banyak ikan lainnya. Para penikmat kuliner ikan asap mulai dari warga lokal dan warga dari luar kota, begitu langsung lahap menikmati ikan asap sambil membalurnya dengan sambal. Di sini, apalagi kalau menjelang bulan ramadhan, kita mesti buka bersama di... Di sini ya? Di sini. Apa? Kuliner apa saja yang disuka di sini? Di sini kuliner ikan asap, di mana ikannya masih suka-suka dan enak-enak. Karena sering makan di sini. Kalau pergi yang jauh, semua teman-teman diajak ke sini. Jadi cocok ini untuk berbuka puasa? Mantap. Pemilik warung ikan asap mengaku di bulan ramadhan, pembeli ikan asap di warungnya meningkat. Dan ramainya saat berbuka puasa. Beda ya? Beda, banyak sekarang. Rame, Bu? Rame. Biasanya ramainya itu di waktu berbuka puasa? Berbuka puasa. Kalau siar, beli ikannya saja. Beli ikannya saja ya. Kalau waktu sahur, Bu? Waktu sahur sudah ada, sudah buka. Ini memang pelanggan-pelanggan tiap tahun ya, rutin ini? Nah, jika penasaran dengan kuliner bahari khas nelayan pantura Probolinggo ini, silakan mampir. Jika kebetulan melewati warung penjual ikan asap ini. Syabriongko, Probolinggo, Jawa Timur.